Hai 4WD Lovers Indonesia ketemu lagi di channel West Garage Guys pengen tahu seberapa cepat Tamiya kamu Ini dia alat untuk ngeceknya Mini 4WD Speed Checker Kita akan review cara penggunaannya Setelah bumper berikut ini guys Oke langsung aja kita buka isinya seperti apa ada apa aja langsung bisa beli sekali kalau temen-temen yang nanya ini saya beli dari online di topet harganya 500.000 Saya enggak tahu ini masuk murah atau mahal katanya sih enggak ada flexnya ya enggak ada flexnya atau enggak ada dot-dotnya gitu enggak ada cacatnya Jadi kita langsung aja kita buka ini dia pada saat dibuka teman-teman akan dapat satu buah Mini 4WD Speed Checker berwarna abu-abu ini dia ada protektor nya dari Mika kita oke baik di kanan ataupun di kiri nice sangat dibungkus dengan rapi ini berwarna tadi berwarna abu-abu dan dibelakangnya ini ada buku manual cara penggunaannya guys Oke Langsung aja kita buka kita robek si plastik proteksinya guys ini dibungkusnya rapi sekali ya Wow 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 ini dunia asli saya besengaja beli ini supaya makin sungguh-sungguh nih di dunia Tamiya nih guys udah lama sekali ya bicara penggunaannya nimit Oke guys ini dia bagian-bagian yang akan saya jelasin si warna biru ini adalah sikar stopper jadi ini bisa dibuka untuk penahan si Tamiya kalau waktu di tes ya guys ini ada tiga pasang roller ini nanti kita akan letakin Tamiya nya disini menghadap kedepannya ke arah sikar stopper terus kemudian ini ada tiga pasang roller tadi terus kemudian di bagian display ini ada Mini 4WD Speed Checker ini akan ada display tentang speed dan jarak yang warna merah ini adalah power on off kita bisa nyalain nah itu dia nice keren banget asli nol ya karena belum ada tetamnya kita belum cek kemudian ini ada tembol di sebelah kiri dan kanan kiri ini adalah kita bisa lihat jarak kalau kita mau hitung jarak tempuh ini 300 meter kita bisa kecil dengan kelipatan 10 meter guys sampai dengan 100 eh 10 10 ini dia sampai 10 oke dan kemudian ini kalau tanpa jarak ini adalah kita tinggal pencet angka start ini bisa ketahuan bahwa speed top speed kamu berapa Oke biar lebih jelas kita langsung tes aja si Tamiya Aeroavante yang kemarin saya unboxing itu saya kasih nama adalah si rovan guys jadi kita langsung tes aja yuk si rovan ini kecepatan base speednya berapa tanpa di kulit-kulit kita langsung dari si boxnya ya langsung ini kita nyalain dulu bunyinya aziz guys oke bapak saya pengen tahu berapa speedmu kita langsung itu jadi mulai sudah mulai bergerak kita hitung sampai dengan selesai berapa hasilnya masih 18 km per jam sedikit lagi sini kita lihat hasilnya berapa guys oke oke sedikit lagi stop gua bisa sampai 19 guys 19 km per jam lumayan ya nah ini ya oke jadi si rovan ini dia punya top speednya itu 19 km per jam lumayan ya ini padahal di namanya itu belum di di apa namanya break-in ya belum di bikin belum dicowak belum dimacam-macamin kemudian juga dinamanya masih pakai dan dinamo standar bawaan sih boxnya ya guys kayak gitu dan ini dia kecepatannya 19 km per jam Oke kita akan tes kalau dia pakai ini ya pakai jarak itu tadi parameter pertama si base speednya itu dia rata-rata nya sih 19 km per jam sekarang kita tes kalau jaraknya itu 300 meter panjangan kita coba kalau 20 km 20 meter dia butuh waktu berapa lama ini kita setting Aduh kelewatan Oke kita ke 10 dulu deh kita nyalain 10 meter dia butuh cara pakaiannya Oke guys ini 10 meter kalau 10 meter ini dia butuh waktu berapa lama ya guys kita masuk cepet banget dalam waktu 10 meter dia butuh waktu 2,15 detik saja kalau 20 meter dia butuh berapa ya artinya 4,30 cuma tetap tes saja kita harus ulang lagi nih berarti nah itu dia guys 20 meter dia butuh waktu 4,15 menit jadi intinya si tambah speed checker ini dia punya 2 parameter kamu bisa cek speednya terus kamu juga bisa cek jarak tempuh tertentu terus kalau disini dia displaynya sampai 300 meter oke itu dia review kita kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel world's garage kita akan angkat info-info menarik tentang tamiya-tamiya berikutnya dan juga seputar daikas terima kasih jangan lupa untuk komen atau kasih masukkan saran dan kritik di kolom ini jauh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati